MotoGP 2022 Mandalika menjadi perbincangan hangat beberapa waktu terakhir, bukan hanya balapan yang seru dan menegangkan, namun kejadian-kejadian unik juga turut mewarnai event MotoGP pertama di sirkuit Mandalika ini. Baru-baru ini tengah viral dan ramai menjadi bahan perbincangan hangat warganet terkait dengan video pawang hujan MotoGP 2022 Mandalika. Salah satu yang menjadi sorotan adalah wanita yang menggunakan helm proyek berwarna putih terlihat melakukan ritual khusus dengan memutar-mutar pengaduk mangkok warna emas dengan terus berdoa di tengah lintasan sirkuit. Aksinya tersebut terekam jelas di televisi dan viral ke seluruh dunia yang menyiarkan balapan seri kedua MotoGP tersebut. Sosok pawang hujan MotoGP 2022 Mandalika itu lantas menggegerkan warga netbi berbagai platform media sosial. Sosok wanita tersebut ternyata bernama Rara Istiwulandari. Ia dipercaya melakukan beberapa ritual guna menangkal hujan. Tujuan ritual itu sendiri yaitu agar cuaca di sirkuit Mandalika Lombok cerah selama ajang race MotoGP. MotoGP 2022 ini juga ternyata bukan event besar pertama untuknya. Ia juga pernah menjadi pawang hujan pada acara opening ASEAN Games pada 2018, acara vaksinasi masal, dan kampanye Presiden Joko Widodo. Lalu berapakah bayaran yang diterima Rara selama menjadi pawang hujan dalam ajang MotoGP Mandalika tersebut? Dilansir dari Times Indonesia, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menggunakan jasa Rara selama 21 hari atau sejak proses persiapan MotoGP, khususnya pengasmalan ulang lintasan sirkuit Mandalika. Bayaran yang diterima Rara pun tak main-main. Ia diyakini menerima ratusan juta atas jasanya tersebut. Setidaknya ini berdasarkan pengakuan Rara saat diwawancara media. Melalui akun Facebook pribadinya, Rara juga sempat membagikan tangkapan layar berupa pesan notifikasi transfer. Dalam tangkapan layar tersebut, diketahui Rara mendapatkan bayaran yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Namun untuk kerinciannya, ia menutupi angka pertamanya. Kehebatan darah setidaknya diakui oleh akun Twitter resmi MotoGP. Mereka menyebut Rara dengan sebutan The Master. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!